selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 segala puji bagi Allah teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad SAW juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti Halo sahabat TNF yang terlumat perkenalkan saya Alfian Shanoval Siswanto sekali ini saya akan berbagi tentang puasa dan sistem imun sudah bukan rahasia lagi bahwa jika puasa memiliki begitu banyak manfaat bagi kesehatan namun mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa sebenarnya puasa juga dapat meningkatkan sistem kebalan atau sistem imun dan sistem imunitas tubuh sistem imun mengacu pada kumpulan sel, bahan kimia dan proses yang berfungsi untuk melindungi kulit saluran pernafasan dan saluran osus dan area lain dari antigen asing seperti mikroba organisme seperti bakteri, camur dan parasit virus, sel kanker dan toksin di luar penghalang struktural dan kimiawi yang melindungi kita dari infeksi sistem kekebalan secara sederhana dapat dipandang memiliki dua garis pertahanan yang pertama, kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif kekebalan bawaan memiliki garis pertahanan pertama terhadap patogen pengganggu hal ini adalah mekanisme pertahanan antigen independen atau non-spesifik yang digunakan oleh inang segera atau dalam beberapa jam setelah menghadapi antigen respon imun bawaan tidak memiliki memori imunologis dan oleh karena itu tidak dapat mengenali atau menghafal patogen yang sama jika tubuh terpapar di masa depan sedangkan imunitas adaptif di sisi lain bergantung pada antigen dan spesifik oleh antigen oleh karena itu melibatkan jeda waktu antara paparan antigen dan respon maksimal ciri khas dari imunitas adaptif sendiri adalah kapasitas memori yang memungkinkan inang untuk meningkatkan respon imun yang lebih cepat dan efisien setelah terpapar antigen berikutnya imun bawaan dan adaptif bukanlah mekanisme pertahanan inang yang saling eksklusif melainkan saling melengkapi dengan jajat pada salah satu sistem yang mengikibatkan kerentanan inang atau respons yang tidak sesuai dengan berpuasa romaton yaitu selama 30 hari dapat merangsang produksi sel-sel darah putih baru hal ini mendasari regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh kondisi dengan sistem kekebalan yang telah diregenerasi akan semakin memperkuat tubuh dalam menangkal berbagai infeksi bakteri maupun virus dan penyakit lainnya selama berpuasa otomatis tubuh menyimpan banyak energi untuk kebutuhan sehari-hari salah satu caranya adalah dengan menghancurkan sel-sel imun yang sudah tua dan rusak namun hal ini dengan cepat menyebabkan tubuh bereaksi untuk segera menergenerasi sel imun baru sehingga dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita secara keseluruhan temuan ini kemudian diteliti lebih lanjut dalam kondisi intermittent fasting yaitu puasa yang berlangsung selama 16 jam sehari atau lebih hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama berpuasa sel-sel imun untuk sementara meninggalkan aliran darah akibat kekurangan nutrisi dalam darah mereka kemudian pindah ke sum-sum tulang yang lebih kaya nutrisi disana mereka beregenerasi dan tumbuh lebih kuat lalu kembali mempertahankan tubuh melawan infeksi penelitian yang dipublikasikan oleh University of Southern California menunjukkan berpuasa jangka panjang seperti Ramadan ini mampu meningkatkan regenerasi sel imun kita ketika mulai berpuasa tubuh akan mendaur ulang sistem imun dari sel darah putih kita puasa jangka panjang memaksa tubuh untuk menggunakan simpanan glukosa lemak dan keton dan juga memecah sebagian besar sel darah putih selama setiap siklus puasa penurunan sel darah putih ini menginduksi perubahan yang memicu regenerasi sel sistem imun baru berbasis sel bunka secara khusus puasa jangka panjang dapat mengurangi enzim PKA atau protein kinase A IGF-1 hormon faktor pertumbuhan yang dikaitkan dengan penuaan perkembangan tumor dan risiko kanker beberapa investigasi menunjukkan peran penting puasa untuk meningkatkan kekebalan bawaan di bawah kendali sistem endokrin dengan peningkatan sitokin terutama interleukin 1 alfa pada manusia puasa yang sehat dibandingkan dengan yang tidak berpuasa puasa menyebabkan peningkatan kekebalan sel B interferon dalam plasma dan sel darah putih terutama aktivitas neutrofil sel pembunuh alami dan monosid puasa intermittent juga menunjukkan efek positif untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan kemampuan membunuh makrovak terhadap salah satu contohnya bakteri mycobacterium tuberculosis secara keseluruhan puasa romaton dan segala bentuk puasa dapat mendukung sistem kekebalan tubuh jika dilakukan dengan resimen yang sehat dan menjaga pola makan berkisi seimbang dalam beberapa studi juga ditemukan fakta bahwa restriksi kalori dan berpuasa intermittent dapat menginduksi autofagi autofagi adalah proses homeostasis yang penting dimana sel memecah komponennya sendiri fungsi paling primordial dari jalur degenerasi lisosom ini adalah adaptasi terhadap kekurangan dari nutrisi namun dalam organisme multi sel yang kompleks mesin molekul inti dari autofagi yaitu protein autofagi mengatur beragam aspek respons seluler dan organisme terhadap rangsangan berbahaya lainnya seperti infeksi perkembangan terkini juga mengungkapkan peran penting untuk jalur autofagi dan protein dalam kekebalan dan peradangan mekanisme ini dapat menyeimbangkan efek kekebalan dan peradangan yang menguntungkan dan merugikan dan dengan demikian dapat melindungi dari penyakit penular autoimun dan juga inflamasi jalur autofagi atau fungsi unik dari protein autofagi memiliki peran sentral dalam mengendalikan beragam aspek imunitas lainnya pada organisme eukaryotat atau organisme multiseluler sistem kekebalan tubuh berhubungan juga dengan pembentukan antibodi mekanisme pembentukan antibodi dapat melalui dua cara yaitu melalui infeksi alamiah dan juga dengan cara induksi buatan misalnya vaksinasi yang pertama mekanisme pembentukan antibodi melalui infeksi alam respon imun makrofag yang menghadapi patogen dengan memfagosid dan fragment antigen pada permukaan selnya makrofag dengan fragment antigen yang disajikan pada permukaannya disebut antigen presenting cell atau APC makrofag yang menyajikan antigen berinteraksi dengan sel T helper yang dapat mengenali antigen yang sama selama interaksi makrofag melepaskan sinyal alarm kimia yang disebut interleukin 1 yang merangsang sel T helper untuk mengeluarkan interleukin 2 interleukin 2 menyebabkan proliferasi sel T sitotoxic tertentu dan sel P respon imun dari titik ini mengikuti dua jalur yaitu menggunakan sel T sitotoxic dan juga menggunakan sel P normal sel tubuh yang terinfeksi juga dapat mencerna beberapa patogen dan menampilkan fragment antigen pada permukaan selnya tubuh membuat jutaan jenis sel sel D sitotoxic yang berbeda setiap jenis mampu mengenali antigen tertentu sel D sitotoxic yang mampu mengenali antigen yang ditampilkan pada permukaan sel yang terinfeksi akan mengikat sel yang terinfeksi dan menghasilkan bahan kimia yang akan membunuh sel yang terinfeksi tersebut kematian sel yang terinfeksi mengibatkan penghancuran dari patogen sel B juga datang dalam jutaan jenis berbeda yang masing-masing mampu mengenali antigen tertentu ketika sel B diaktifkan oleh sel B helper mereka akan berdiferensiasi menjadi sel plasma sel plasma ini yang akan menjadi pabrik dari penghasil antibody yang akan membajiri aliran darah dengan antibody yang dapat berikatan dengan antigen dan akan terlibat dalam infeksi ini antibody akan berikatan dengan antigen pada permukaan patogen yang menandainya untuk dihancurkan oleh makrofag beberapa sel B tidak berubah menjadi pabrik antibody melainkan menjadi sel B memory yang dapat bertahan selama beberapa dekade karena sel B memory ini respon imun sekunder terhadap infeksi di masa mendatang oleh patogen yang sama akan menjadi lebih cepat dan lebih kuat selanjutnya adalah mekanisme pembentukan antibody melalui vaksinasi kerja vaksin sebenarnya adalah mengaktivasi sistem imunitas adaptif dengan memperkenalkan antigen kepada sistem imun dapat dianalogikan seperti persiapan peralatan perang informasi serta latihan simulasi perang bagi pasukan untuk menghadapi musuh ada pun antigen yang terdapat dalam kandungan vaksin dapat berupa virus atau bakteri utuh yang mati atau dilemahkan atau bagian molekul khusus dari virus atau bakteri bisa berupa protein atau yang saat ini tergolong terbaru adalah dengan DNA dari bakteri ataupun virus pemberian pemberian vaksin dapat melalui oral atau diminum atau dapat juga dalam bentuk injeksi atau suntikan suntikan dapat diberikan melalui rute di dalam kulit atau intrakutan di bawah kulit atau sebutan dan ke dalam otot atau intramuskular ketika vaksin disuntikan maka antigen yang ada di dalam vaksin akan masuk ke dalam tubuh antigen ini akan berhadapan dengan sistem unit immunity yang salah satunya terperan penting adalah reaksi oleh sel ABC atau antigen presenting cell sel ABC dibagi menjadi sel ABC profesional misalnya sel Langerhans atau ABC non profesional seperti makrofag antigen oleh ABC akan dimakan atau difakositosis dan diproses di dalam sel kemudian antigen akan disimpan di permukaan ABC disatukan dengan molekul permukaan khusus yaitu Weyer Histocompatibility Complex atau MHC kelas 2 kemudian APC ini akan berpindah dari jaringan sekitar ke tempat disuntikannya vaksin ke kelenjar getah pening regional di dalam kelenjar getah pening ini APC akan membawa antigen pada MHC kelas 2 akan bertemu dengan sel limfosit T imatur sel T imatur mengenali antigen pada MHC kelas 2 melalui molekul reseptor sel T dan akibat interaksi ini sel T imatur akan aktif dan berubah salah satu perubahan penting adalah sel T imatur berubah menjadi sel T sinifor atau sel T helper sel T helper ini sangat penting bagi aktivitas sistem imunitas adaptif sel T helper ini kemudian akan berinteraksi dengan sel T imatur yang ada di kelenjar getah pening interaksi ini akan mengaktifasi sel B kemudian sel B akan berproliferasi dan berubah menjadi sel plasma atau plasmosit yang memproduksi antibody adapun sebagian juga akan berubah menjadi sel memori sel B memori ini penting sebagai pengingat yang jika di kemudian hari musuh atau kuman benar-benar masuk maka sel B memori ini akan langsung mengenali musuh dan secara cepat akan langsung berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibody dan akan menetralisir bakteri atau virus yang mencoba masuk dan menyerang tubuh jadi jelas setelah proses aktifasi lewat vaksin maka tubuh dapat terlindungi dari serangan selanjutnya demikian yang bisa saya sampaikan mengenai puasa dan sistem imun semoga bermanfaat semoga Allah semuanya senantiasa memberikan kekuatan keberkaan dan kemanfaatan kepada kita untuk menaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh nikmat dan penuh syukur semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah dan Rasulullah amin terima kasih selamat menaikan ibadah puasa Ramadan nasru minawa afadun korib wabasirin mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menaikan selamat menaikan selamat menaikan